Assalamualaikum sahabat cerita islam Kisah Nabi Adam dan buah terlarang Setelah Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam w.a.s Adam tinggal di surga dengan segala kemewahannya Tapi karena Adam hanya tinggal seorang diri Supaya Adam tidak merasa kesepian Lalu Allah menciptakan Hawa sebagai pendampingnya Mereka berdua tinggal di surga dengan bahagia Mereka boleh menikmati semua makanan dan buah-buahan yang ada di sana Kecuali satu, mereka dilarang mendekati sebuah pohon kayu yang berbuah Hal itu dijadikan kesempatan oleh iblis untuk menggoda Adam dan Hawa Wah ini kesepatanku untuk membuat mereka melanggar larangan Allah Aku akan goda mereka agar memakan buah dari pohon terlarang itu Allah berkata kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon itu Allah juga mengingatkan mereka untuk tidak mendengarkan kata-kata iblis Karena sesungguhnya iblis adalah musuh yang paling nyata untuk mereka dan untuk umat manusia Hai Hawa, bujuklah Adam untuk memakan buah itu Hai Adam, tahukah kau kalau pohon ini adalah pohon hundi Pohon keabadian Kamu dilarang mendekatinya Karena jika memakannya Kamu akan menjadi malaikat Dan hidup abadi selamanya di surga Kamu pasti ingin hidup abadi di surga kan Adam? Makanlah, ambil buah itu Makanlah untuk hidup abadi di surga Adam dan Hawa tertipu bujuk rayu syaitan Hingga mereka memakan buah itu Seketika itu Pakaian mereka terlepas Mereka sangat malu Hingga menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan surga Merasa bersalah dengan tindakannya Mereka memohon ampun kepada Allah Allah memaafkan Tapi mereka harus pergi dari surga Mereka diturunkan ke bumi Beserta iblis yang telah menggoda mereka Sejak saat itulah Hingga saat ini Manusia mulai tinggal Dan hidup di bumi Hingga hari kiamat nanti Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tonton video berikutnya Jangan lupa tonton video berikutnya